Welcome teman-teman semuanya balik lagi bersama gua Nandul Gamer Santino game no life cuy masih di Panilla Saga lagi yang dimana di video kali ini ya gue pengen coba kasih tips ya buat kalian semua yang baru main sama seperti gua juga baru main karena disini gua pengen coba kasih rekomendasi hero dan juga nanti ada tier list juga ya dan ya disini gua udah main sampai ke level 7 yang dimana disini gua habis re-roll ya sebenernya dan gua udah dapetin hero yang cukup imba banget cuy untuk di awal ya karena dia masuk TRSS coy dan juga TRS Oke disini udah ada kaguya Nah kalau kalian tahu ya ini kaguya ini kita bisa dapetin dengan cara top-up satu kali ya tapi disini karena gua dapet ya pas tadi summon ya jadi gua udah punya dua kaguya cuy nanti niatnya gua pengen coba build ya untuk kaguya kaguya nya karena kaguya ini untuk skillnya tuh bagus banget cuy buat support ya kalau gua lihat disini skillnya skill yang bikin imba itu ya ini nah ini immortal elixir cuy dia bisa ngasih HP ya disini saat hero lawan eh lawan sorry saat hero kawan selain diri sendiri dalam bahaya kaguya akan memberikan immortal elixir yang membuatnya tidak bisa dikalahkan atau imun ya ada imun selama 5 detik dan immortal elixir ini hanya berhasil satu perpetal cuy nah jadi disini dia bisa ngasih efek imun terus digabungin sama golden branch ini cuy jadi dia bisa imun terus bisa ngasih heal nanti gua bakal kasih lihat ya untuk gameplaynya nah ini lumayan banget nih jadi melindungi area kawan terlemah ya setiap 0,5 detik dan pulihkan HP target sebesar 18% atk kaguya ini setara dengan atk kaguya ya dan tambahkan 15% efek resist fisikal di match cuy selama 5 detik nah ini bagus banget cuy ya tadi gua udah nyobain dan ya all content pake si kaguya bener-bener mantap cuy oke terus disini ada skyfeeder feeder ya melindunginya mengurangi 15% di match ke diterima kaguya jadi cukup bagus banget ya untuk call di matchnya juga jadi dia bisa ngasih efek stun juga selama 3 detik cuy gokil oke ini ada hero yang yang gua punya yang beberapa ini ada yang oke juga salah satunya disini ya ada inggrit cuy gua coba kasih lihat dulu ya untuk tier listnya disini ini tier listnya ya nih kalau kalian lihat triple S nya itu ada si Anastasia ya karena nih hero yang sangat OP cuy untuk demetnya juga sakit banget dan di SS ini ini ada Moliere untuk Moliere disini kalian bisa dapet free dengan login harian hari kedua ya hari kedua kalian bisa dapet cuy terus ada kaguya juga ya disini ini bagus banget cuy sisanya disini gua lupa nih nama-namanya ini tuh siapa ya ini kalau nggak salah sih aduh lupa gua cuy pokoknya ya itulah ya nih kalian bisa bisa jadiin patokan eh sorry sebenarnya tier list itu nggak bisa dijadiin patokan ya karena disini game Idol kayak gini yang paling penting itu adalah dupe cuy karena untuk game ini itu dupenya tuh sampai 14 dupe kalau nggak salah mau kalau kalian mau sampai ke Max ya untuk heronya cuy jadi per hero itu 14 15 dupe kalau nggak salah cuy jadi disini ya sebenarnya kalian dapet hero apapun disini worth it ya asalkan kalian disini punya salah satu Anastasia itu sebenarnya berguna banget tapi disini Anastasia itu itu tenang aja bisa dapet gratis coy ya jadi disini kalau kalian re-roll terus yaitu nggak bakalan kelar-kelar cuy nggak bakalan main terus cuy nggak bakalan bisa main maksudnya kalau re-roll terus sebenarnya Anastasia ini bisa dapet gratis ya Oke ini untuk tier list ya jadi gue juga nggak ngelihat tier list disini sih gua lihat itu sebenarnya buat Oh mencari hero yang bagus Oke ini hero bagus gitu contoh kayak kaguya ini gua udah dapet Oke gua stop disini jadi gua bakal lanjut main gitu Oke kita bakal pergi ke eventnya si Anastasia coy event Anastasia tar event nah ini dia ini event Anastasia kita bisa dapat Anastasia ini secara gratis ya cuma disini kita butuh effort juga dengan cara menyelesaikan misi yang dimana misinya ini bisa menghasilkan poin nah poinnya ini bisa buat gacha cuy jadi disini ada misinya cuy ya ini kita bisa dapetin poinnya nih nih gua bakal coba gacha nah waduh satu lagi dapat Anastasia cuy tapi berhentinya disini ya Nah jadi ini poinnya kita bisa dapetin si Anastasia cuy nah ini dia Oh Anastasia ada cara ngumpulin poinnya gimana caranya itu kalian cukup menyelesaikan misi yang ada disini contoh misalkan kayak kalian attack disini ya Hero trail nah ini kalian bisa dapet ya nih poinnya cukup banyak juga sih kalau kalian bisa dapat ya ini risetnya itu jam 9 setiap hari cuy partisipasi tantangan satu kali hari ini dapat 80 poin terus damage satu tantangan mencapai 2000 tapi tadi sini gua udah sampai damage satu tantangan itu Rp19.000 yang dimana gua nggak dapet ya untuk rewardnya ini berarti kayaknya tunggu riset dulu kali ya Oke terus disini ada misi bounty nah misi bounty ini juga kalian bisa bisa dapet nih ya selain dapet poin kalian bisa dapet banyak resource dan juga dapet tiket gacha cuy tiket Samen ya gokil nah itu dia cuy terus kalau kalian pengen cepet ya buat dapetin si Anastasia ini kalian bisa top up sih ya top up tapi kalau kalian F2P ya dari misi cuy nah ini ada top up ribet juga tadi gua udah coba tes top up satu kali ya buat dapetin dupenya si kaguya ini login berhadiah juga dapat poin sih nah ini satu hari 20 poin tuh lumayan ya lumayan cuy Oke ini gua bakal coba kasih lihat ya untuk gameplay dari si kaguya cuy kita bakal coba di arena Oh arena gua belum kebuka ya 228 Oh ini pas banget 228 nih Nah ini kita coba lawan boss dulu nih disini juga banyak yang nge-stuck ya 228 ini ini cuy kita bakal coba Oh salah oke sip nah kita lihat cuy gua kasih lihat ya disini untuk skillnya sih kaguya cuy Nah tuh jadi ada bambu ya di kaguya ini ada bambu yang dimana bambu itu dia tuh bisa ngasih ini heal cuy Nah tuh kayak bisa lihat ya banyak banget bambunya tuh tuh jadi easy banget cuy ya buat di 228 nih Oke kalau coba tes di arena cuy Oh iya si ini juga bagus ya gua lupa kasih tahu nih ntar ini nggak bisa di skip nih ya Oke arena udah kebuka Oke nih si linggar eh linggar siapa sih namanya lupa gua Roland 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 si Roland juga bagus cuy ini berguna banget cuy buat di arena kenapa nah karena disini untuk skill yang ini yang ketiga ini dia bisa ngasih physical shield sebesar 300% gokil nggak tuh 300% apalagi di combo sama kaguya cuy gila makin badak banget ya untuk si Roland ini cuy jadi ini worth it banget buat di build cuy karena disini ada kaguya nih kalau kalian punya kaguya bisa di build dulu tuh oke gua bakal coba di arena ya Nah ini ranking 900 Oke nih gua atur defense dulu kali ya Oh udah oke kita bakal coba tantang ya saya coba cari yang setara kali 33.000 nih siapa aja nih deh wu ngeri 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 banget ya Oke kita coba build dikit kali nih untuk kaguya gua 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 bakal coba build dulu mm eh salah nah ini dia nih kaguya nya Oke kita upgrade set oke mantap Oke ini kita naikin level dulu kali ya untuk si nah ini ini dia Oh nggak bisa udah mentok cuy Oke langsung aja deh eh Rp31.000 Oh ini Rp30.000 nih kita coba kita coba nih Roland taruh depan terus di sini sebenarnya sini word itu di belakang ya Oh ini aja nah ini oke dia ada Roland juga Oke nah tuh dia ngasih heal ke inggrit Oke gila-gila kenceng banget ya harusnya bisa ngasih imun Nah tuh dapat imun ya si satu tim gue tuh ada yang dapat imun sayang banget aduh kaguya nya mati cuy kaguya nya mati cuy oke kaguya nya mati coy kita lihat Nah tuh dia tuh ngeheal sampai 6000 gila ngeheal sampai 6000 ngetengin si Roland tuh 15.000 cuy cuman sayangnya disini gua nggak ada DPS yang bagus cuy malah disini gua butuh Anastasia ya gua butuh Anastasia disini tanker gua support gua udah bagus cuman disini kekurangannya tuh si Anastasia doang coy jadi gue saranin buat kalian yang kekurangan DPS bisa gacha aja ya disini tapi di sini untuk Diamond sih sebenarnya buat limited aja cuy kalau kalian sama disini ya karena sayang banget soalnya tiket kan kita bisa dapat setiap hari ya buat dapetin cuy Oke ampas Oke temen-temen semuanya mungkin sekian dulu untuk video kali ini yang dimana disini gua udah coba main lagi untuk Panela Saga ya karena game cukup seru juga sih menurut gua cuy gamenya tuh santai banget ya buat santai-santai selingan nxp lah ya Oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment dan subscribe dan juga bantu gua untuk mencapai 10.000 subscriber cuy Oke terima kasih buat temen-temen semuanya gua jangan lupa minggu undur diri sampai ketemu di video selanjutnya kimi notori koning sub indo by broth3rmax